hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rudi belum mandi salam simbioners buat kalian semua sudah hampir dua bulan ya saya tidak upload lagi tentang video tentang simbion mungkin karena saya lagi ada banyak sekali urusan dan saya mungkin lagi kurang mood buat konten ya saya bingung rekamannya susah bagi waktu antara kerja sama buat konten tapi saya cuma ya sekarang saya sempatkan untuk buat video ya soalnya saya sudah nemu caranya buat rekam layar di HP Nokia simbion Oke mantap ya jadi sekarang saya bisa buat konten lagi tentang simbion ya jadi bisa buat lagi konten tentang simbion Oke mantap dan bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu ke channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru dan jangan lupa untuk like comment and share video ini ke teman-teman kalian semua supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi so tanpa bahasa basa basi lagi kita akan langsung menuju ke videonya let's go disini ke salam terima kasih telah menonton Oke Symbioners, di video kali ini saya cuma akan bagi-bagi tema ya Jadi ini adalah tema yang saya pernah saya download dari link-link atau dari website teman-teman Symbion dulu ya, dulu tahun 2013, 2014 atau 2012 lah, saya juga lupa waktu itu masih, ya Symbion masih lumayan lah ya Android pada saat itu belum masuk sampai seperti sekarang, mungkin dulu masih ya jaman-jamannya Everchurch, Chos, Cross, Mito, E-Touch Ya jaman-jaman itu ya, jadi masih Android yang rendah lah, speknya itu rendah Jadi pada waktu itu Symbion masih punya masanya ya, jadi dia masih ada masa jayanya ya, tahun 2012-2013 Ini saya dapat juga dari grup-grup Symbion di Facebook, nah itu, kalian bisa lihat ya Nanti ini saya akan share beberapa tema, nanti saya akan upload 10 tema, jadi kalian nanti bisa mendownloadnya Nah, untuk ganti-ganti tema yang ada di HP E63 kalian ya, atau mungkin ponsel-ponsel QWERTY, Symbion, itu juga bisa support menggunakan tema ini Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menuju ke videonya, oke Oke, ini dia tema yang pertama, nama temanya itu Android, kalian bisa lihat penampilannya Ya, lumayan bagus lah ya, icon-nya juga bagus, ya lumayan lah, kita coba yang kedua, Android, ECHAS ROVUS Nah, ini tema yang kedua, kita coba lihat Ya, bagus ya, ini file-nya, menunya cukup bervariasi, lumayan bagus, kita coba buka Nah, ini juga lumayan bagus, menarik, menunya, simbol-simbolnya juga menarik Oke, kita lanjut lagi, ke tema yang ketiga Lama sekali ini, ya, lama sekali, lemot ini HP-nya Yang ketiga, yaitu Android 3.4 by Elyas Ini salah satu tema favorit saya, saya suka dengan tema ini, soalnya warnanya itu merah, cerah Enak, oh, Clearubus, ini yang Android kill dulu, Clearubus Yang Android kill, ya, ini kemarin kelihatannya ada yang minta atau gimana, tadi, serupa saya Ini juga lumayan bagus, ada ciri khasnya, dia Menunya mirip Android ya, simbolnya, dia kayak logo Android itu Misalnya dulu itu lagi hangat-hangatnya Perang antara simbian, Android, Windows, sama iOS mungkin Jadi dulu itu sangat, ada sampai ada grup Facebook yang membahas itu Misalnya kelebihan simbian apa, terus kelebihan Android apa, Windows apa, jadi itu ada grupnya Buat seru-seruan aja Kalian bisa lihat ya, lumayan bagus ya Ini tema yang enak, kita lanjut Ya, ini salah satu tema kesukaan saya ya Warnanya merah ini Warnanya cerah, enak Wallpapernya juga bagus Simbol-simbol atau logo dari menunya juga menarik Bervariasi Kalian bisa lihat sendiri Nah itu, kalian lihat Sangat bagus Saya suka dengan tema yang ini Kebetulan tadi saya juga pakai tema yang ini Cuman ya, saya ganti lah Supaya lebih bervariasi, gak bosan gitu-gitu aja ya Kalian bisa lihat dari beberapa menu yang ada di dalam foldernya Menunya, eh, simbolnya itu bisa merubah semua ya Jadi ada tiap, apa namanya itu Tiap file atau tiap aplikasi itu Dia punya logo tersendiri ya Atau simbol tersendiri Jadi menu yang ini lumayan bagus lah Kalau untuk, eh, ponsel simbian Ini salah satu tema favorit saya Kita ganti lagi, eh, tema berikutnya Kita yang ini asal jadi, ya Ini asal jadi Berarti mungkin dia kalau buat tema dulu ya Ya, asal jadi gitu aja deh Yang penting asal jadi bisa di-upload buat teman-teman Oke Lumayan bagus Ini kesannya, temanya warnanya biru ya Jadi HP kita warnanya biru Kalian bisa lihat Nah itu, yang paling menarik itu ya Wallpapernya itu Dapat dari mana itu gambarnya Bagus Tengkorak di jaman itu Saya sangat suka sekali dengan tema ini Karena temanya simpel Dan simbol-simbolnya dari aplikasinya itu Sangat menarik ya Kalian bisa lihat Sendiri Gimana simbol-simbol menunya Sangat bagus, lumayan Buat ganti-ganti tema kalian Supaya tidak itu-itu aja Lanjut Kita Masuk ke tema selanjutnya Blackberry Kamarin sudah saya upload Di dalam video yang lain Kita pilih yang Chelsea ya Kebetulan saya juga fan Chelsea Dulu-dulu sih Sekarang ya Saya sudah Tidak begitu peduli lagi Dengan Yang namanya bola Sudah gak pernah Lihat-lihat itu Ini kalau tema ini ya Biasalah menurut saya Kalian bisa lihat sendiri nanti Kalian juga bisa beri penilaian di komentar Kalian suka tema yang mana Kalau menurut saya ini cuma biasa-biasa aja ya Jadi tidak ada yang Wah Tidak ada yang Spesial dari tema ini Dia cuma nempel logo itu Chelsea Wallpapernya itu Kalian bisa lihat ya Nempel logo Chelsea Makanya temanya Chelsea Kita ganti lagi Lah ini Lebih hidup ya Temanya Jadi dia ada warna-warna cerah Kayak apa ya Okisanat apa ya Nah itu kalian bisa lihat ya Sangat unik ya Temanya unik Jadi Beda Beda dari yang sebelum-sebelumnya Ini lumayan bagus lah Jadi saya rekomen banget Buat Kalian yang mau ganti tema Kalian bisa pakai tema yang ini Ok Kita lanjut lagi Ke tema selanjutnya Kita lanjut Ok bos Lanjut lagi bos Masuk ke tema bos Ok Kita lanjut Evolution Gold Doraemon juga sudah pernah saya upload Yang tema Doraemon Kita lanjut ke Evolution Gold Warnanya ini emas ya Jadi temanya itu Emas Emas 24 karat Oke Nah itu kalian bisa lihat ya Ini Cukup kelihatan Premium ya Wah Dia kelihatannya simple Tapi warnanya itu loh Warnanya itu emas Jadi Kelihatan gimana ya Kalau dipasang di HP Kalian bisa lihat sendiri ya Kayak ada high classnya gitu Mungkin kalau kalian pasang di Zaman dulu itu Wah lah Kelas itu Kalau sekarang Sekala zaman bos Sekarang Jamannya Android Simbian itu buat koleksi aja Bagi kalian yang suka Dengan HP Simbian Kalian bisa modif-modif tampilannya Kita coba Kita coba Mas coba Mutar musik Kalian bisa lihat ya Dari segi warna sama backgroundnya itu Menurut saya pas Jadi terima kasih buat teman-teman Eh Buat siapa di Master Simbian yang buat tema ini Temanya enak Enak dipandang Lama sekali ini Oke Nah itu kan bisa lihat ya Enak gitu Enak dipandang Warnanya juga sedu Sedu di mata Oke lanjut Kita lanjut ke tema yang terakhir ya Ini sudah tema yang ke Tuh tema ke sembilan Bukan ke sepuluh Ini kemarin ada yang request tema ini ya Green light ini Jadi tadi Kemarin saya pernah upload Video pakai tema ini Jadi ada yang tanya Bang Bagi link temanya dong Nah itu saya kasih Waktu aja lah ya Saya waktu itu belum bisa upload Jadi baru kali ini Bisa saya upload temanya Jadi buat Teman-teman yang kemarin yang Tanya itu Kalian nanti bisa download Nanti linknya ada di deskripsi Jadi kalian nanti bisa Mendownloadnya gratis Yang penting kalian bisa subscribe aja lah Bantu-bantu channel saya Supaya lebih Terus gandos lagi Oke Kita lanjut ke tema yang terakhir ya Ini dia tema yang terakhir Nah ini lumayan lah Kalian bisa lihat Lumayan bagus ya temanya Kalian bisa lihat menunya nanti Simbolnya Nah itu Cuman kesannya ini Kalau di layar Kalau kalian Buat grid seperti itu Jadi agak penuh ya Misalnya dia terlalu dempet Kalian bisa lihat Dia dempet antara menu yang satu Dengan menu yang lain Aplikasi yang satu Dengan aplikasi yang lain Folder yang satu Dengan folder yang lain Oke terima kasih sudah menonton video saya Kali ini Jika kalian suka-suka dengan video ini Jangan lupa untuk like Dan jangan lupa untuk share ya Jadi share ke teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan yang pasti subscribe ya Subscribe channel Rudy Belumandi Oke saya Rudy Belumandi Salam simbianers dari Tuban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton